Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini kita akan membuat ide kreatif lagi yang sangat luar biasa tentunya disini cuma bermodalkan toples bekas seperti ini nanti hidup kita jadi enak tentunya pasti kalian penasaran untuk membuat apa ide ini kok bisa nanti hidup kita jadi enak jadi bahagia untuk masa depan pasti lebih cerah dan lebih mantap lagi nah oke langsung saja disini ada bekas toples seperti ini boleh pakai toples apa saja kalian cari nah kemudian nanti kalian ikutin saja cara ini ide ini pasti nanti kalian pasti senang hidup kalian pasti bahagia dan hidup enak dan kaya tentunya oke langsung saja kita akan buat ide yang satu ini oke lanjut sekarang ide yang pertama disini kita akan buka saja tutup toplesnya seperti ini kemudian kalian lobangi saja bagian tengah seperti ini nah ini ibu 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 bapak bapak yang ada di rumah wajib membuatnya ide yang satu ini pokoknya sangat dibutuhkan sekali supaya nanti hidup kalian lebih enak dan tentunya lebih hemat dan pasti hemat adalah pangkal kaya nah seperti ini caranya kalau kurang gede kalian gedein saja biar mantap nah segini saja nah setelah seperti ini langsung saja yang selanjutnya kita akan siapkan bahannya satu lagi nah ini dia bahannya yang satunya lagi ini adalah sedotan untuk ukuran es krim ya tentunya ini lobangnya agar lumayan gede ini ide yang pertama kali kalian wajib contohkan kalian buat kalian kasih tahu sama anak-anak kalian sama adik-adik kalian sama tetangga-tetangga kalian nah langsung saja disini untuk apa sedotannya ini disini kita akan potong menjadi tiga bagian nah seperti ini kita potong ya menjadi tiga bagian supaya lebih hemat nah ini dia kalian butuh sedotan yang banyak tentunya ya enggak harus sedikit kita akan ukur dengan lubangnya yang baru saja kita lubangi nah ini ternyata sudah pas banget nah ini dia ini untuk apa sih ide yang pertama ini oke langsung saja disini saya punya uang recehan ada 10 ribu dan ada 5 ribu tentunya nah ini dia nah jika yang hobi yang seneng atau yang belum pernah ini dia ini adalah untuk apa untuk menaruh uang seperti ini ya kalian lipat seperti ini kalian masukkan saja seperti ini contohnya nah kayak gini ini ya ini pas sekali nah kayak gini ini contohnya kayak gini yang sudah saya masuk-masukkan ada 10 ribu ada 5 ribu dan ada 2 ribuan nah seperti ini nah manfaat lubang toples ini untuk apa kita akan pasang dulu ini contohnya nah jika kalian ingin menabung tentunya ya pakai toples kayak gini ini fungsinya sedotannya ini nanti saya kasih tahu nah ini saya masukkan dulu supaya nanti saya kasih tahu ya nah ini enak banget nah ini supaya lebih isinya itu lebih banyak dan lebih hemat ya toples ini satu toples ini kalau kita memakai sedotan kayak gini bisa misalnya ini kalau nggak pakai sedotan kan biasanya kalau kita masuk-masukkan disini jadi di dalam ini bisa awut-awutan isinya ya berantakan tentunya jadi muatnya nggak banyak tapi kalau setelah membuat ide yang satu ini pakai sedotan kalian masukkan seperti ini jadi dia ringkes ya dia ringkes jadi isinya buahnya sekali jadi hemat nah ini tentunya ini adalah menabung menabung adalah pangkal kaya tentunya jadi misalnya ini isinya satu juta kalau nggak pakai sedotan kalau pakai sedotan ternyata bisa mencapai tiga kali lipat bisa tiga juta misalnya kayak gitu ya ini pokoknya mantap ya ide yang pertama kali ini yang pertama ini dengan sedotan atau toples dengan toples ini ternyata bikin kita masa depan kita terpenuhi keinginan kita terpenuhi untuk masa depan menjadi cerah dan bahagia dan mungkin tambah kaya tentunya pokoknya mantap ide yang pertama ini oke langsung saja sekarang ide yang kedua dari toples seperti ini oke lanjut sekarang kita akan buat ide yang kedua yang sangat dibutuhkan sekali tentunya dari barang-barang bekas nah kalian buang saja untuk pembungkusnya seperti ini nah ini dia rupanya sangat kinclong seperti baru ya kalau kita buka nah disini kalian coblos-coblos saja ya nah ini contohnya seperti ini bagian bawahnya saja nah bagian bawah saja nggak apa-apa nah seperti ini kalian coblos seperti ini ternyata penemuan ini sangat dibutuhkan sekali ini ide yang kedua seperti ini nih nah ini pokoknya mantap banget nih ya nah ini juga bisa menghemat pengeluaran kita ini juga ini bisa menghemat dompet kita bisa menghemat apalagi uang kita pengeluaran kita tentunya ya nah seperti ini jadi duitnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain tentunya nah kayak gini cuma bermodalkan toples bekas saja kalian lihat tombol-tombol saja disini juga kita akan kasih nih disini ya nah kayak gini coblos saja yang yang kerup-kerup juga nggak apa-apa atau yang rapat-rapat juga nggak apa-apa ya tapi jangan terlalu gede-gede seukuran mata solder saja kalau nggak punya solder kalian juga boleh pakai paku dipanaskan saja nah sudah kayak gini seperti ini langkah selanjutnya kemudian si tutupnya ini kita akan ambil dulu nah ini seperti ini ya oke kita akan dengklukkan dulu si kameranya nah ini dia ini sudah saya ukur pembatasnya supaya kita akan lubang kita akan tombol seperti ini ini aja kita akan buang jadi ini kita akan membuat lubang yang agak lebih gede lagi ya nah hasilnya seperti ini sudah saya lubangi diusahakan ini yang bunder yang bagus ya nah setelah dilubangi seperti ini disini saya punya pitingan seperti ini kemudian kita akan masukkan kita akan lebokkan seperti ini ternyata pas sekali ini ya nah ini sangat rapat sekali dan kemudian pitingannya ini kita akan lemkan saja nah ini kita lem seperti ini supaya dia lebih mantap supaya tidak ganti-ganti lagi nah pokoknya nanti jadi hemat banget pengeluaran kita tentunya cukup bermodalkan apa toples bekas ternyata pengeluaran kita jadi hemat nah kalian lemkan saja semuanya muter kayak gini bagian atas juga kita akan lemkan juga supaya dia lebih kenceng dan lebih rapat oke setelah seperti ini ini sudah jadi idenya langsung saja disini saya akan pasang lampu seperti ini nanti saya kasih tahu manfaatnya nah ini dia ini lubangnya ini nah ini tentunya ada manfaatnya ada fungsinya ya enggak sembarangan lubang kemudian kalian pasangkan saja seperti ini oke langsung saja kita akan praktekan dari ide yang kedua ini tapi sebelum kita pasang nah sebelum kita praktekan tapi jangan lupa disini bagian kabel ini kalian betul-betul rapatkan seperti ini pakai lem tembak nah kayak gini nah ini dia harus betul-betul rapat supaya tidak memasukkan air nah ini pokoknya mantap banget oke langsung saja kita akan praktekan dan oke setelah saya praktekan hasilnya seperti ini saya pasang ini ya nah ini supaya untuk melindungi lampu kita ini nanti tidak mudah kalau ada air hujan tidak mudah masuk jadi ini awet banget si lampunya ya saat kita nyalakan karena ada yang bawahnya itu ada lubangnya supaya dia uap-uap panas yang ada di dalam supaya dia keluar nah tutup yang atas yang rapat supaya nanti dia tidak kebocoran tidak rembus ke dalam jadi lampu kita hemat banget tidak beli-beli lampu lagi ini pokoknya mantap banget nah ini dia ya luar biasa oke kalian sampai sini dulu dengan ide kreatif channel semoga dua ide tadi bermanfaat buat saya pribadi dan buat kalian semuanya dari toples bekas tentunya jadi bermanfaat kembali oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap banget dan selamat mencoba luar biasa jos